Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Ada kabar terbaru terkait Pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Untuk besok yang harus diketahui oleh semua KPM Bahwa ada kabar terbaru Alhamdulillah Bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Yang masuk kriteria ini Bantuan sosial baik PKH dan PPinti anda Ini bersiap masih tetap akan lancar cair Bantuannya mulai besok Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Dan kira-kira untuk besok KPM, PKH, dan PPinti Kriteria apa saja Yang bantuannya bersiap Masih bisa cair Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa di bulan ini Pencairan bantuan sosial PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Ini benar-benar masih sedang dilanjut Dicairkan oleh Bang Himpara Secara bertahap di berbagai daerah Bagi KPMPK dan PPinti yang belum cair Tetap semangat menunggu Bantuan sosial anda pasti akan segera masuk Di saldo kartu KKS Merah Putih secara tiba-tiba Mungkin masih dalam proses transfer Hal ini yang membuat Bantuan PKH tahap keempat anda Maupun PPinti tahap kelima anda Belum juga cair hingga sekarang Kemudian kriteria KPMPK dan PPinti Yang masih bisa cair Bantuan PKH tahap keempatnya Maupun PPinti tahap kelimanya Untuk besok Ini adalah Bagi KPMPK yang masih mempunyai komponen Di dalam keluarganya Kemudian kriteria yang kedua Ini adalah bagi KPMPK dan PPinti Yang datanya masih valid Data KPMP masih benar Tidak bermasalah Baik anomali di rekening Maupun anomali di data DTKS Kemudian yang ketiga Ini adalah bagi KPMPK dan PPinti Yang datanya sudah masuk Data bayar SP2D Nama KPMPK dan PPinti Sudah dieskakan oleh pusat Untuk menjadi penerima Bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Kriteria KPMP inilah Yang dijamin bantuannya Masih bisa cair Akan segera menyusul cair Mulai besok Saya selalu menghimbau Untuk para KPM Untuk jangan terburu-buru dulu Meng CKTM Sebaiknya menunggu informasi Pencairan dari pendamping Masing-masing Kemudian untuk besok Pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Ini terpantau Masih akan cair Khusus bagi para KPM PKH dan PPinti Dengan kategori KPM Yang datanya sudah masuk Di dalam SP2D Surat cair data bayar PKH tahap keempat Maupun surat cair Data bayar PPinti tahap kelima Di wilayah 1 Wilayah 2 Maupun di wilayah 3 Para KPM Yang belum cair Tetap semangat Menunggu Uang bantuan Pasti akan menyusul cair Akan indah pada waktunya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu Di berita lainnya Terima kasih selamat menikmati